. Gelandang Timnas U-20 Indonesia, Alfrianto Niko mengaku bahwa squad Garuda Nusantara fokus memperbanyak latihan taktik jelang laga uji coba berikutnya lawan Moldova. Timnas U-20 Indonesia telah menjalani dua laga uji coba selama menjalani pemusatan latihan, TC, di Turki. TC yang berlangsung sejak 16 Oktober 2022 itu pun membuat Timnas U-20 Indonesia bisa menjalani program dengan baik. Salah satunya yakni terkait uji coba yang dilakoni squad Garuda Nusantara selama TC di Turki. Awalnya Timnas U-20 Indonesia direncanakan menjalani laga uji tanding sebanyak enam kali. Namun, hingga saat ini Tim Asuhan Shintayong baru menjalani uji coba sebanyak dua kali. Pertama melawan klub lokal Cakaliki Spor pada 24 Oktober 2022 dan Indonesia menang tipis 2-1. Kemudian uji coba kedua melawan Turki U-20 pada 26 Oktober 2022, Timnas U-20 kalah 1-2. Setelah uji coba tersebut, dalam waktu dekat Timnas akan menjalani uji coba berikutnya. Hingga saat ini PSSI hanya merencanakan Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan akan menantang Moldova U-20. Timnas U-20 direncanakan akan menghadapi Moldova pada tanggal 1 dan 4 November mendatang. Dengan itu, Timnas U-20 Indonesia pun menjalani persiapan maksimal. Pemain Persija Jakarta, Alfrianto Niko membeberkan bahwa saat ini Timnas tengah fokus memperbanyak latihan taktik. Tentu saja ini dilakukan karena Timnas U-20 Indonesia sudah mulai fokus pada uji coba. Apalagi pelatih Shintayong sudah melihat kekurangan pemain dalam dua laga uji coba sebelumnya. Sehingga Tim Merah Putih pun digembeleng latihan taktik agar lebih siap lagi menghadapi Moldova. Adaptasi di Turki berjalan lancar Kami di sini menjalani latihan taktik dan penguatan fisik, ujar Alfrianto Niko sebagaimana dilansir bolasport.com dari laman resmi Persija, Sabtu, 29 Oktober 2022. Sebelumnya saat di Jakarta kami sudah lebih dulu fokus latihan ke fisik, ucap pemain berusia 19 tahun tersebut. Lebih lanjut, Niko bahkan mengharapkan para pemain akan meminimalisir kesalahan. Sehingga kedepannya Timnas U-20 Indonesia bisa lebih baik lagi. Apalagi TC di Eropa ini digelar sebagai persiapan menuju Piala Asia U-20 dan Piala Dunia U-20 2023. Oleh karena itu, Niko berharap Tim Merah Putih lebih baik lagi kedepannya. Sebab Piala Asia U-20 2023 direncanakan berlangsung pada 1 hingga 18 Maret 2023 di Uzbekistan. Saya berharap bisa semakin baik dari waktu ke waktu karena Piala Asia U-20 2023 semakin dekat, kata Niko. Lebih lanjut, gelandang Persija lainnya yakni Doni Tri Pamungkas pun memiliki harapan untuk Timnas U-20 Indonesia. Terima kasih sudah menonton, silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya pola sporter.